Hai hai semua, kembali lagi bersama kami di channel E Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang drama Korea terbaik yang bakal tayang di bulan Juni tahun 2022. Bisa jadi rekomendasi list drakor kamu. Penggemar serial drama Korea Selatan pasti kini tengah menantikan karya-karya menarik selanjutnya. Tenang saja, genre romantis hingga fantasi akan ada untuk menemani Anda sekeluarga. Pada Juni tahun 2022, berbagai media dari stasiun penyiaran kristial KBS, MBC, SBS, dan saluran kabel TVN, JustBC, hingga TV Inc. dan Netflix akan menghadirkan drama Korea terbaru. Bahkan, sederet aktor dan aktris popan atas akan menghiasi layar kaca Anda sepanjang bulan tersebut. Berikut beberapa key drama pilihan yang direkomendasikan untuk Anda di rumah. Simak video ini sampai akhir ya! Terima kasih telah menonton! White Hair Dibintangi oleh Seo Yun Jin, Hwang In-yuk, Huf Jon-ho, dan Baek In-yuk, White Hair menceritakan kisah cinta yang menyakitkan sekaligus mengasihkan dari pengacara berhati dingin Oseo Jai. Ia mengejar keseksesan tanpa melihat apa-apa. Sepanjang cerita, Oseo Jai akan selalu dilindungi oleh Hong Chan, seorang siswa sekolah hukum yang tidak takut pada apapun. Jika sesuai jadwal, drama White Hair akan tayang di SBS pada 3 Juni mendatang. Alchemy of Souls Berlatar belakang di negeri fiksi bernama Daiho, yang tidak ada di dalam sejarah ataupun peta. Alchemy of Souls adalah cerita tentang cinta dan pertumbuhan para penyihir muda yang dibintangi oleh Lee Jae-wook, Jung So-min, dan Yeo Jun-sang. Link It Love Kill Dibintangi oleh Yeo Jingo dan Moon Gai-yong, Link It Love Kill bercerita tentang seorang pria yang tiba-tiba berbagi perasaan dengan seorang wanita yang baru dia kenal. Mereka berdua akan merasakan semua suka, duka, dan rasa sakit bersama-sama. Link It Love Kill akan tayang di TVN pada 6 Juni tahun 2022 mendatang. Yumi Sells 2 Yumi Sells 2 merupakan lanjutan dari key drama dengan judul yang sama. TVN mengungkapkan kisah dari Yumi Sells 2 tidak berbeda jauh dari drama sebelumnya, yaitu mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari seorang pekerja kantoran biasa yang bernama Yumi. Yumi memiliki sel-sel kepalanya yang lucu menggambarkan kisah perasaan yang tengah ia rasakan. Sel-sel ini digambarkan dengan karakter lucu, ekspresif, dan mengemaskan. Yumi mencari seorang kekasih dengan harapan agar hidupnya menjadi lebih menyenangkan. Kemudian, ia bertemu dengan seorang pria pekerja kreatif yang ternyata memiliki sel-sel serupa mirip seperti Yumi. Money Heads Korea Joint Economic Area Serial asli Netflix Money Heads Korea Joint Economic Area menggambarkan situasi krisis penyandaran di semenanjung Korea. Aksinya melibatkan ahli strategis jenius serta orang-orang dengan kepribadian dan kemampuan berbeda. Jinx Lover Drama terbaru KBS 2 Jinx Lover adalah drama roman fantasi tentang seorang pria yang putus asa kepada takdirnya dengan seorang dewi yang melompat keluar dari dunia yang tidak dia kenali sebelumnya. Sang dewi sendiri memiliki misi yaitu mematakan kutukan yang ia terima. Saat bertemu dengan pria putus asa tadi, akhirnya ia memutuskan untuk membantu mengatasi takdir kejam yang menimpa pria tersebut. Cleaning Up Drama GCBC Cleaning Up menceritakan kisah tiga petugas kebersihan di sebuah perusahaan keuangan. Mereka bertiga terpaksa bekerja untuk mencari makan keluarga dan memenuhi impian mereka. Masalah pun mulai muncul saat mereka mengetahui sluk-guluk asal uang dari perusahaan tersebut. Dr. Lawyer Dibintangi oleh Do Ji Suk, Shin Sung Rok, dan Im Soyang, Dr. Lawyer mengisahkan tentang seorang ahli beda jenius yang menjadi pengacara pembela kasus malapraktik medis. Bagi Han Yi Han, menyelamatkan nyawa pasien adalah hal yang paling penting. Namun, semua rencananya gagal seketika karena ia ditutup bertanggung jawab atas kematian salah satu pasien hingga izin praktiknya dicabut. Peristiwa ini membuat Yi Han memutuskan untuk meninggalkan dunia medis dan beralih profesi menjadi pengacara yang membelak kasus-kasus dokter dengan tuduhan serupa. Kemudian, ia akan bekerja sama dengan seorang jaksa yang juga kehilangan satu-satu keluarganya dan kekasihnya melalui operasi yang sama. Insider Insider Dibintangi oleh Kang Hanol dan Lee Yo-yong, drama GCBC Insider dikisahkan tentang seorang tren yudisial yang hidupnya terbalik. Ia harus melakukan penyelidikan rahasia yang membuat hidupnya berantakan. Akhirnya, ia mulai berjuang untuk memulihkan kehidupan normalnya kembali. Nah, itulah deretan drama Korea yang akan tayang bulan Juni tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya. Bye-bye!